Pemirsa harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu dan tempe di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat merangkak naik. Kenaikan harga kedelai tersebut telah terjadi sejak 2 bulan silam. Namun para pengusaha tahu tetap produksi meskipun dengan cara mengurangi porsi produksinya. Para pengusaha tahu Sumedang yang berada di Dusun Giri Harja, Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, mulai merasakan dampak naiknya harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu dan tempe. Pengusaha tahu pun dipaksa harus memutar otak agar biaya produksi tidak memengkak. Salah seorang produsen tahu, Jejeh, mengatakan kenaikan harga kedelai sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Akibat kenaikan harga kedelai, Jejeh mengaku terpaksa mengurangi kapasitas produksinya. Biasanya ia memproduksi 4 kuintal, kini hanya 2-3 kuintal perharinya. Harga kedelai sebelumnya dikisaran Rp630.000 per kuintal. Kini harganya menembus angka sekitar Rp1.000.000 per kuintal. Kenaikan harga kedelai berdampak pada pendapatan produsen tahu, bahkan beberapa diantaranya mengaku merugi karena tidak mampu menutupi biaya produksi. Oh, gimana ya kalau kita kedelai terus naik, terus hampir sehari hampir Rp2.000 naiknya, tapi itu enggak keseimbang dengan penjualan. Kan, enggak tentu kalau yang jualan itu ada yang ngomel. Untuk harga awal sebenarnya kedelai itu per kilonya berapa, Bu? Harga awal sebelumnya Rp7.000.000. Kan sekarang Rp9.500.000 itu hampir naik tiap hari, Pak. Hampir naik tiap hari? Iya, tiap hari Rp2.000.000, Rp2.000.000 gitu. Jika harga kedelai tidak terkendali, kemungkinan para pengusaha tahu dan tempe di Sumedang akan berhenti produksi sementara waktu. Bahkan banyak yang terancam gulung tikar. Para pengusaha berharap agar pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai kembali ke harga normal. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara, Bandung TV.